Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K Terutama bagi guru-guru honorer Ataupun teknis nakes yang belum jadi P3K ya Disini ada kabar baik Karena baru-baru saja Menpan RB menjelaskan Terkait dengan mekanisme baru Untuk menuntaskan honorer ya Baik nantinya diangkat menjadi P3K per waktu Ataupun nanti akan diikutkan kembali menjadi P3K penuh waktu Perlu Bapak Ibu ketahui ya Disini Menpan RB mengatakan bahwa salah satu syarat wajib ya Nantinya di mekanisme baru Agar bisa diangkat menjadi P3K Untuk honorer itu wajib terdata di pendataan non-ASN yang sejak 2022 dilaksanakan kemarin Kemudian ketika Bapak Ibu sudah terdata di pendataan non-ASN Maka Bapak Ibu wajib tervalidasi Artinya data Bapak Ibu di data pendataan non-ASN itu memenuhi syarat Artinya Bapak Ibu lolos Lolos verifikasi pendataan non-ASN di tahun 2024 Dari database di tahun 2022 yang kemarin Bapak Ibu masukkan Nah jadi misalkan Bapak Ibu sudah lulus ya Sudah lulus pendataan non-ASN Berdasarkan info yang kami saring dari Menpan RB Maka nantinya honorer itu akan dialihkan menjadi P3K paru waktu Nah apakah ada kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu? Jawabannya ada Bapak Ibu ya Bapak Ibu tetap berpeluang menjadi P3K penuh waktu Apabila Bapak Ibu memiliki kinerja pekerjaan yang bagus ya Atau ranking pekerjaan atau penilaian pekerjaan Bapak Ibu bagus Selama menjadi P3K paru waktu Nantinya Bapak Ibu itu bisa dialokasikan untuk menjadi P3K penuh waktu Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Nah disini kita lihat informasi tambahannya disini Bapak Ibu ya Disini kami sudah siapkan Nah ini dia Bapak Ibu Oke kita buka dulu datanya Bapak Ibu ya Oke ini dia Bapak Ibu ya Kita lihat disini progres dan proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN Yang mana untuk formasi 2024 nanti itu sebanyak 2,3 ya Kebutuhan CPNS dan P3K Tapi disini yang sudah diangkat menjadi ASN dari 2,3 juta itu sudah ada 749.398 Nah disini masih ada yang tersisa sekitar 1,6 juta ya Atau sekitar 1,7 juta lah kita katakan Nah ini menurut salah satu anggota komisi 2 ya Kalau bukan komisi 10 itu pernah mengatakan bahwa yang 1,6 1,7 non-ASN itu nantinya dipastikan ya Diangkat menjadi ASN di Desember 2024 Sesuai dengan amanat ya Amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 Dan dipertegas lagi oleh Menpan RB bahwa Mekanisme baru untuk penuntasan 1,6 juta non-ASN Itu berdasarkan hasil pendataan non-ASN 2022 Jadi ketika Bapak Ibu masuk di pendataan non-ASN Kemudian diverifikasi Dipalidasi kemudian Bapak Ibu dinyatakan memenuhi syarat dan lulus Nantinya Bapak Ibu itu akan diangkat menjadi P3K par waktu dulu Nah itu apakah tanpa tes? Tanpa tes Bapak Ibu ya Tanpa seleksi tes Ya jadi ingat ya Kalau misalkan mekanisme barunya untuk menuntaskan honorer Itu menggunakan hasil pendataan non-ASN Jadi tanpa tes Bapak Ibu Jadi nantinya Bapak Ibu akan digiring dulu menjadi P3K par waktu Bapak Ibu ya Setelah itu kalau kinerja Bapak Ibu itu meningkat Maka Bapak Ibu bisa dipromosikan menjadi P3K penuh waktu Seperti itu kira-kira ya Nah ini kita lihat Bapak Ibu ya Arah kebijakan pembunuhan ASN tahun 2024 Nah fokus pada pelayan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah Yaitu penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN Ini jelas sekali ya bahwa akan ada penataan atau penyelesaian masalah tenaga non-ASN Itu disesuaikan dengan amanat ya Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN Oke ya jadi intian seperti itu Bapak Ibu ya Kita lanjut mendengarkan informasi dari Menpan Erbin Ketua yang pertama tiga langkah kebijakan penataan non-ASN Satu malah itu Menpan Erbin 684 2003 Tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% Yang kedua verifikasi dan validasi oleh PPKP dan PKN terhadap non-ASN yang telah terdata Jika lolos maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K Ya P3K paru waktu dan dimasuk ke dalam platform digital Jadi ini dulu sehingga dengan begitu janji kita benar Mereka kita masukkan di P3K paru waktu jika mereka benar Nanti ini dengan platform digital kira-kira ini Kemudian step ketiga jika ada kebutuhan dan anggaran Maka PPK yang paru waktu akan diproteskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu Melalui metode pemeringkatan kinerja ini Sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap Karena ini kan baru ini Pak Seleksi ASN kan dari proses sejak undang-undang ini belum ada yang sekarang ini Yang kami sampaikan kan gitu Pak Gerus Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses Nah maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan Termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi Pemeringkatan tadi Sehingga ini menjadi perutas Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K Soalnya mau nanya Yang step kedua itu Jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak? Jadi otomatis Ya jadi jika lolos Lolos ini kayak ujian gitu ya Jika apa ya? Oh baik Jika tetap data lah kira-kira gitu kan Kan yang mau dicari kan tetap data atau tidak kan kira-kira gitu ya Tapi yang perlu dikalifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi Iya tidak Oke Jika valid datanya Step Pak Ketua Yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN Satu melalui Kementerian PAN-RB 684-2003 Tentang mekanisme seleksi P3K 8% dan 20% THK Yang kedua verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN Terhadap non-ASN yang telah terdata Jika lolos maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K Iya P3K paru waktu dan dimasuk ke dalam platform digital Jadi ini dulu Sehingga dengan begitu janji kita benar Mereka kita masukkan di P3K paru waktu Jika mereka benar Nanti ini dengan platform digital kira-kira ini Kemudian step ketiga Jika ada kebutuhan dan anggaran Maka PPK yang paru waktu Akan diproteskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu Melalui metode pemberingkatan kinerja Sehingga nanti seleksi yang rumit tadi Bertahap karena ini kan baru ini Pak Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini Belum ada yang sekarang ini Yang kami sampaikan Kan gitu Pak Gaus Seleksi ASN sejak undang-undang ini Kan sebelum diundangkan sudah proses Nah maka inilah tahapan ke depan Yang step kami yang ingin kami kerjakan Termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi Pemeringkatan tadi Sehingga ini menjadi perutas Tapi first graduate Tetap dikerjakan untuk mengisi Formasi yang tidak ada di P3K Soalnya mau nanya Yang step kedua itu Jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak Oh enggak Jadi otomatis Ya otomatis Ya jadi Jika lolos Lolos ini kayak ujian gitu ya Jika apa ya Jika terdata lah kira-kira gitu kan Kan yang mau dicari kan Terdata atau tidak kan Kira-kira gitu ya Tapi yang perlu dikalifikasi Bahwa ini step dua ini tidak ada seleksi Jika terdata